Jadi pada hari ini Presiden melakukan beberapa kegiatan, ini adalah hari pertama rangkaian kegiatan dalam rangka ASEAN Australia Special Summit. Acara Presiden pertama terkait dengan para pelajar Indonesia yang melakukan pertemuan dengan pelajar Australia dari berbagai macam background dengan latar belakang agama yang berbeda dan intinya adalah mereka melakukan, pertama mengembangkan networking. Anak-anak muda ini biarlah bergaul dengan anak-anak muda negara lain, mereka adalah agen-agen kemajuan nantinya, tetapi yang tidak kalah penting adalah harapan dengan mereka bertemu dengan teman-temannya di sini dengan bergaul dalam suasana kemajuan, maka mereka juga diharapkan akan menjadi agen toleransi dan juga agen perdamaian. Dan tadi pagi Presiden berjalan kaki dengan anak-anak Indonesia, tapi kemudian lebih siangnya lagi, masih pagi juga sih sebenarnya, Presiden bersama dengan Perdana Menteri bertemu dengan mereka jadi wakil dari Indonesia dan wakil dari Australia. Nah, sebenarnya ide untuk membawa anak-anak muda ini juga merupakan salah satu inisiatif oleh Kementerian Luar Negeri yang tujuannya adalah untuk menciptakan jembatan-jembatan, jembatan-jembatan yang akan menghubungkan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, siangnya Australia mengadakan pertemuan dalam konteks New Colombo Plan. Jadi, Camp Lunya Australia kan memiliki inisiatif memberikan biasiswa kepada anak-anak Australia untuk belajar di 40 negara Asia, termasuk tentunya 10 negara anggota ASEAN. Dan programnya Australia ini dimulai pada tahun 2014. Sejauh ini, menurut data, Indonesia merupakan negara yang paling diminati untuk dikunjungi. Tadi Presiden melakukan kunjungan dengan tiga anak Australia yang mendapatkan biasiswa New Colombo Plan. Satu belajar di Gajah Mada dan Udayana, satu belajar di Parahayangan dan Gajah Mada, dan satu lagi belajar di BINUS. Plus, satu anak Indonesia yang mendapatkan biasiswa untuk Australian Award. Nah, yang menarik adalah dari pembicaraan tadi dengan ketiga anak Australia tersebut, Presiden mengatakan atau menanyakan bagaimana persepsi mereka terhadap Indonesia sebelum dan setelah pulang dari Indonesia. Dan mereka mengatakan bahwa persepsi saya sangat berubah sebelum dan setelah dia berkunjung ke Indonesia.